Intro Kapolres Redang Bedagai AKBP Juli Arman Eka Putra Pasaribu memimpin upacara pemberian reward kepada personil berprestasi dan tepung tawar kepada bintara remaja yang bertugas di Polres Redang Bedagai. Dalam kesempatan itu, Kapolres juga memberikan penghargaan kepada Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Rahmadani, Kapolres memberikan penghargaan kepada personil yang bersangkutan terkait kinerja secara tulus dan sukses, melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa pamrih dalam mengungkap kasus pembunuhan atas nama Asiroh BR Nasution di Dusun II, Desa Kuala Bali, Kecamatan Serbajadi, Sergai, dengan berhasil menangkap pelaku beserta tiga orang pelaku lainnya. Orang nomor satu di kepolisian Serdang Bedagai itu juga tak lupa mengajak personil lainnya untuk saling berpacu meraih keberhasilan di bidangnya masing-masing. Mari kita sama-sama meningkatkan kinerja secara profesionalisme untuk mewujudkan institusi Polri yang promoter. Selain kepada personil Polres Sergai, Kapolres juga mengucapkan selamat datang kepada empat orang bintara remaja dan selamat bertugas di Polres Serdang Bedagai dan segera menyusahkan dengan lingkungan yang baru. Kapolres mengharapkan bintara remaja dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama pendidikan di Sekolah Polisi Negara Polda, Sumatera Utara. Hari ini kami memberikan penghargaan kepada 13 orang tim yang mengungkap kasus pembunuhan Arsir Robin Bruno Sution kejadian pada tanggal 1 April 2018 di Dolok Masyul. Ini kami berikan penghargaan karena merupakan bagian daripada punishment and reward. Mengungkap kasus ini tidak gampang melalui scientific investigation dan tidak melalui lintas provinsi. Jadi kami memberikan penghargaan kepada mereka karena mereka merupakan tim yang bisa mengungkap kasus dengan cepat dan tuntas. Dan kemudian juga kami memberikan penghargaan kepada bintara remaja yang masuk ke Polres Sergai. Ada empat orang dan ini merungan acara tradisi yang selalu dilaksanakan. Semoga mereka dapat menyesuaikan di Polres Sergai ini dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dalam melayani masyarakat. Kiranya demikian harapan saya semoga personil-personil Polres Sergai bisa berprestasi dan melayani masyarakat dengan prima. Terima kasih. Pada akhir kegiatan, Kapolres Sergai bersama pejabat utama melaksanakan tradisi tepung tawar kepada keempat bintara remaja tersebut di lapangan apelma Polres Sergai. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata! Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata!